Hai Sobat Medcom, ketemu lagi sama Olga Agata yang kali ini bakal ngepoin artis cilik, tapi sudah tidak cilik sekarang. Ada Umay disini, halo! Umay, aku tuh nonton kamu dari Eneng dan Kosaki Ajaib tau. Ya, terima kasih. Itu kamu ngurang waktu itu, waktu syuting Eneng dan Kosaki Ajaib. Itu berapa ya? 5 tahun? 6 tahun deh kayaknya. Iya, masih kecil banget. Terus sekarang udah sebesar ini. Begitulah. Apa kabarnya, Umay? Alhamdulillah, baik. Namun hanya stres aja karena pandemi ini kan. Setiap hari makin anxious aja karena angkanya semakin bertambah dan orang-orangnya semakin bebal. Kayak udah gak mempan, ditakut-takutin tuh kayak apalah corona gitu ya. Nah, ini kan kamu udah berkarya di industri entertainment tuh dari kecil banget kan. Jadi selain aku nonton sinetron kamu, karena aku mau nonton sinetron, di luar itu aku kaget. Karena tiba-tiba Umay yang tadinya artis cilik yang sering main sinetron, tiba-tiba jadi penyanyi. Nah, waktu itu yang aku tangkep adalah Umay ini kayaknya pengen jadi penyanyi cilik supaya bisa bikin lagu-lagu anak-anak juga deh. Tapi setelah kamu tanpa besar kayak sekarang, masih concern ke hal itu gak sih? Maksudnya masih peduli tentang lagu-lagu anak-anak kah atau gimana? Sebenernya udah gak ngikutin, apa ya, skenanya kali ya. Karena memang mungkin ngerasanya kayak yaudahlah masa-makti saya sudah habis gitu. Tapi tetap seneng ngeliat regenerasinya kayak sekarang ada Naura, ada apa, dan lain-lain. Masih suka ngobrol, kadang-kadang kayak misalkan kita, aku sama Naura waktu itu follow-followan, terus kayak, oh ya semangat lanjutin terus lah. Karena kayak ngasih ini tau gak sih, kayak ngasih... Tongkat estafet. Estafet gitu, kayak ini nih, semangat, semangat, semangat gitu. Ya begitulah, seneng, tapi sekarang regenerasinya tambah bagus. Tapi kalau misalkan melihat perkembangannya terus-menerus, gak juga sih. Karena ya ngerasa banyak yang harus dilanjutin aja ke stage line. Tapi berarti udah ini ya, secara tidak langsung itu nerusin tongkat estafetnya ke Naura, Naura, Neona, ke artisan estafet, jaman sekarang gitu ya. Dan sekarang kamu lebih fokus ke industri film berarti jatuhnya. Iya. Aku nonton web series kamu yang 4 tahun lalu itu. Yang barang sama anak-anak Blink. Itu gara-gara kenal Febira Sati di Eneng apa gimana? Jadi Blink itu dulu satu manajemen. Lalu aku memang ngajak syuting ke teman-teman aja. Karena gak punya banyak. Saya tuh dulu, saya dulu syuting series itu kamera minjem. Syutingnya nyolong-nyolong, lokasinya. Dan pemainnya gratis. Crew-crewnya juga pun gratis. Jadi memang ngumpulin temen kayak, bantuin dong, gue pengen bikin sesuatu nih. Dan berkat bersosialisasi dan punya kenalan kali ya, jadinya banyak yang bantuin. Nah, tapi kan sebenarnya kamu udah punya karir di film dan sinetron gitu. Kenapa kayak kepikiran pengen lebih gitu? Maksudnya kayak pengen lah bikin filmnya, bukan jadi pemerannya gitu. Kayaknya itu nalurinya semua manusia deh. Maksudnya ingin selalu lebih gitu loh. Jadi pun itu yang teraplikasikan ke aku. Kayak aku pengen ngerasa. Aku ngerasa untuk terus. Bisa apa ya, bisa apa ya, bisa apa ya. Bikin apa ya, bikin apa ya, bikin apa ya. Gitu sih, baru saat itu gitu. Tapi pada saat itu kan kamu punya dua opsi kan, antara kayak aku mau jadi penyanyi atau aku lanjutin di film. Nah, yang bikin kamu kayak sekarang ke film dulu tuh apa? Enggak sih, sebenarnya kalau bikin lagu, masih, sampai sekarang masih bikin musik kan. Tapi tidak diseriuskan atau tidak sedikomersilkan itu. Jadi sebuah karya yang idealis aja sih. Tapi kalau kenapa film? Karena aku ngerasa aku paling handal di situ. sejauh ini. Kayak main, itu ranah yang udah aku lakukan sejak aku kecil lah gitu. Untuk beres diperan. Tapi kalau sekarang masuk ke phase dan stage baru, adalah directing. Itu kan baru lagi kan gitu loh. Tantangan baru lagi. Jadi memang aku kayaknya anaknya senang mendapatkan challenge dan kecemasan yang baru sih. Jadi itu, gak tambah menguaskan aja buat batinku sendiri. Nah, yang dicerita di balik awan sama yang menggapai awan itu kan ceritanya kalau aku tangkep ya, kisahnya nih si cowoknya yang cool banget, ceweknya tuh yang kayak posesif dan jelesan banget kan. Itu based on pengalaman pribadi kamu itu gimana tuh karakternya kayak gitu? Ya, kita semua pernah mengalami di beberapa titik kehidupan kali ya. Jadi kayak, ah ini nih, gak ingat ini nih bikin. Kayak gitu aja sih. Tapi memang buatku karya yang deket sama kehidupan sehari-hari, sama apa yang si creaternya rasakan, buat aku itu jadi lebih sesuatu yang jujur gak sih dan nyampe ke masyarakat gitu. Makanya kadang ada yang kayak misalkan posesif atau ada yang pendiem banget. Buat aku itu sesuatu yang memang pernah aku rasakan dan aku tuangkan aja sih akhirnya. Kalau dari saudara yang menggapai, sebelumnya yang cerita di balik awan tuh webseries pertama kamu yang kamu direct atau sebelumnya ada lagi? Itu yang pertama. Di umur 15 tahun. Oke. Dan itu umurnya sangat muda di saat orang lain tuh masih belum tahu jalan hidupnya mau kemana dan kamu udah kayak, oke aku mau directing, aku mau direct film gitu kan. Sempet ragu gak sih? Maksudnya kayak, ah gue harus nyubahin hal lain gak sih? Atau gue fokus disini aja ya gitu. Ragu sih. Kayaknya gue dalam setiap keputusan di hidup banyak ragunya. Tapi kalau gak, at least, kalaupun gue gagal, gue gagal karena gue nyoba gitu loh. Gue gak berhenti di, eh gue gak gagal di perhentian pertama gitu loh. Tapi memang karena udah nyoba, ternyata gak bisa yaudah. Oke. Nah yang kamu pelajari dari yang pertama, misalnya di pertama 4 tahun lalu sama yang kemarin setahun lalu menggapai awan tuh apa tuh yang kamu pelajari dan kamu ubah di website berikutnya? Sebenernya di, di how I handle the cast, how I handle the script gitu loh. Gimana cara ngegubah scriptnya jadi lebih dekat, lebih personal, lebih nyampe, lebih mikirin ke semua spektrum gitu sih. jadi memang setelah aku sempat hiatus, maksudnya dari di 2015 itu bikin Cinta di Balik Awan, sampai 2016 itu Cinta di Balik Awan, satu, dua, tiga, lalu sempat berhenti dari 2017, 2018, mulai lagi di 2019. Memang lebih ke hal-hal teknis sih, karena setelah itu kan aku mulai masuk film-film-film, ketemu Pak Mondi Tiwa, Mas Angga Sasongko, Mas Awi Suryadi, terus ketemu Pak Herwin, Mas Yudi Dattau, jadi banyak ketemu sinias-sinias yang sudah berpengalaman, akhirnya ngasih insight yang lebih ke teknis lagi, yang akhirnya ngebuat aku semakin peduli akan hal-hal itu. Oke, nah, dari dua web series tadi gitu kan, itu kan kau pakai orang-orang yang kamu kenal, tapi kan umurnya rata-rata di atas kamu dong, terus bekerjasamanya juga orang-orang yang sudah lebih lama berkecimpung di industri itu, gimana cara kamu handlenya, apalagi waktu itu kamu masih kecil gitu hitungannya? Ya, jadi orang yang paling mau denger aja sih gitu, karena aku masuk ke satu tempat, ke satu ranah, ke satu stage yang dimana aku belum pernah merasakannya gitu, jadi buat aku gelas kosong aja gitu, karena di titik itu aku belum bisa menunjukkan kapabilitas aku, karena ya belum ada pengalaman pada saat itu, jadi ya sudah, saya jadi gelas kosong, saya dengar semuanya, saya serap semuanya, dan saat butuh, ngasih masukan ya ngasih masukan, karena I'm the director di kondisi itu. Ya, buat aku sih gimana pun kita, saat kita masuk ke sesuatu yang baru, jadi gelas kosong aja lah. Nah, kalau kamu kan emang dari kecil udah berkecimpung di industri itu, kalau buat orang-orang seumuran kamu, yang mungkin kayak baru pengen untuk terjun ke industri, perfilman, itu gimana? Ada pesan-pesan atau saran-saran gak sih? Terutama buat yang pengen ngedirect kayak kamu. Gini, jalurku sebenarnya, itu, karena aku sudah syuting dari kecil gitu loh. Jadi, banyak orang. Jadi, pilihannya antara dua, kalian kenal sama banyak orang, kalian punya relasi yang banyak, sama orang-orang, atau praktisi profesional perfilman, atau ya kalian ikut, masuk ke kampus. Kampus perfilman, kampus kesenian lah, yang kampusnya sendiri pun punya relasi banyak, terhadap orang-orang di industri. Gitu sih menurutku. Jadi, pilihannya penting banget ya, di industri ini gitu ya. Sekali, penting sekali. Kalau menurut kamu kayak, untuk orang-orang yang masih belum terjun ke industri ini, mendingan mereka bagusin skill-nya dulu, untuk setelah ketemu sama orang-orang, mereka udah dianggap bagus, atau kayak, yaudah yang penting nambah relasi dulu gitu? Buat aku udah duanya. Saling, saling. Maksudnya, saat kita, kalau misalkan kita mau ngambil jalur ya, berteman dengan orang-orang ini, ya kalian sambil membaca, sambil belajar, sambil melihat, sambil menonton. Tapi kalau kalian mau menempuh jalur yang konvensional, yaitu pendidikan formal, ya jangan lupa kenalan juga, jangan lupa berteman juga. Jadi, buat aku itu saling-saling mengisi satu sama lain. Nah, dari tahun lalu bikin webseries, tahun ini tuh rencananya pengen bikin webseries lagi, tapi ketunda pandemi, atau sama dari awal, aku pengen pindah deh, aku pengen ke film tahun ini gitu? Enggak sih, memang, ngerasa, oke, kayaknya harus ada perkembangan baru deh, yang besar untuk hidup gue gitu. Mikirnya sih, mikirnya ke sana sih, kayak harus ada satu perkembangan besar lagi, yang gue lakukan terhadap hidup gue gitu. Jadi, akhirnya tahun ini muncullah ya, kemarin udah di-announce di Instagram juga, film Kukira Kau Rumah. Tentang apa itu filmnya? Filmnya tentang seorang anak perempuan yang memiliki penyakit bipolar dan bermasalah dengan society. Dan anak perempuan yang akan dimainkan sama Prilly? Prilly atau Consina sebagai ini skala. Terus gimana ceritanya? Ceritanya belum bisa aku kasih tau. Tapi, pokoknya film ini adalah surat cinta saya untuk para orang-orang tua, untuk para kerabat-kerabat, untuk para teman-teman, dan sahabat-sahabat orang-orang yang memiliki penyakit mental tidak perlu dijauhi. Mereka butuh ditemani, mereka butuh dirangkul. Dan mereka juga sama seperti kita. Hanya saja, memang ada kebutuhan emosional yang lebih dari lingkungannya untuk memberi support terhadap mereka. Jadi, ini jadi surat cinta aku sebagai director untuk semua masyarakat yang suka skeptis terhadap orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Tahun ini juga isu tentang kejiwaan itu lagi naik banget. Orang tiba-tiba aware sama hal ini. Mulai muncul lah, ngobrolin tentang toxic parents, tentang penyakit ini, penyakit itu. Nah, kamu sendiri terinspirasi untuk bahas spesifik tentang bipolar itu kenapa? Sebenarnya ini jadi tabulasi sih untuk cerita teman-temanku, karena aku juga punya teman yang bipolar, ada juga penyakit kesehatan mental yang lain. Dan mereka banyak sekali memberikan insight dan memberikan cerita kepada aku bahwa mereka dilahirkan dari keluarga yang tidak baik-baik saja, yang malah membuat mentalnya mereka semakin jatuh dan lain-lain. Dan aku ngerasa aku salah satu orang atau, ya aku dan Prila adalah salah satu orang yang punya kekuatan untuk bersuara. Dan sangat salah bagiku sendiri, sangat salah jika aku tidak menggunakan kesempatan hak bersuara aku yang didengarkan oleh orang banyak tidak digunakan kepada atau untuk sesuatu yang baik. Buat aku, ini kan bisa jadi sosialisasi untuk orang-orang dengan cara menghibur. Tapi ini bisa agenda sosialisasi tentang kesehatan mental untuk orang-orang yang tidak mengerti soal ini. Jadi, buat aku memang aku ngerasa ya aku harus bersuara dan aku punya tanggung jawab atau beban moral untuk aku ceritakan kepada orang-orang. Nah, dalam prosesnya ini kamu kayak kerjasama sama berapa psikolog-psikiater gitu kah atau gimana? Aku kerjasama sama Bipolar Care Indonesia. Alhamdulillah mereka welcome sekali untuk proyek ini. Sangat senang sekali, sangat senang sekali. Dan aku juga kebetulan punya teman banyak psikiater dan psikolog. Mereka sangat support untuk aku melanjutkan proyek ini. Jadi, jadi emang benar-benar digarap sesuai dengan aslinya ya? Maksudnya kayak gejala-gejala bipolarnya gimana? Terus orang yang ngalamin hidup seperti apa tuh? Real gitu ya? Ceritakan semuanya. Maksudnya, aku ceritakan bipolar adalah genetik, ini masalah genetik. Memang aku banyak dibantu dan asistensi dari tim Bipolar Care, dari psikolog yang tadi temanku. Jadi, memang aku gak mau ini salah gitu loh. Karena in a way, ini harus tetap politikal correct. saat aku memberikan sesuatu, sorry, aku bersuara terhadap sesuatu, tapi suaraku tidak jelas dan gamang ya, penonton akan kayak, ini apa sih, maunya apa, statement apa sih yang sebenarnya mau Umayi sampaikan. Jadi, buat aku ini harus, ya, aku tahu tidak ada yang sempurna, tapi aku maksimalkan untuk bisa sempurna menyampaikan pesan ini. Nah, dari semua proses yang kamu jalanin sampai kamu directing itu kan panjang ya, sebenarnya beberapa belas tahun gitu hitungannya. Ada gak sih sosok yang membantu kamu di balik ini gitu? Maksud aku kayak ada gak sosok yang tempat kamu belajar, tempat kamu kayak nyontek ilmu dalam tanda kutip? Saya mau kasih special shout out buat dua orang. Yang pertama, Almarhum Notobagaskoro, dia adalah guru besar saya dari kecil. Dia yang kasarnya membawa saya sampai ada di industri ini. Terima kasih untuk dia. Semoga dia tenang di sana. Dan satu lagi, untuk, dia gak mau disebut Bapak, tapi dia maunya disebut Abang saya. Dia Bapak Muntitiwa. Abang, terima kasih. Dia orang yang, ya, dengan segala macam caranya yang kadang-kadang bikin saya kesel, tapi dia sangat memberi banyak sekali untuk saya, dan dia salah satu orang yang membuka jalan saya sampai ke detik ini. Itu sangat terbukti ya, maksudnya kayak karena aku nyaksikan sinetron kamu dari kecil, jadi kayak, wow, perkembangannya umat itu segitu. Kelihatan banget. Karena memang ya, aku selalu diajarkan sama mereka berdua untuk jangan pernah berhenti, dan jangan pernah cepat puas. Dan itu yang selalu ketanam di otak aku sampai sekarang, ya, aku mau terus. apalagi nih, apalagi nih, apalagi nih, selalu gitu. Kalau dari keluarga sendiri, gimana perannya? Maksudnya, mungkin orang tua kamu, adik kamu? Sangat besar sekali sih, gitu loh. Maksudnya, nggak bisa juga, nggak ada mereka gitu. Mereka, mereka sangat amat memberi support secara moral, secara, ya, secara semualah, mereka semua, mereka-mereka support. saya sangat, Alhamdulillah banget, terima kasih. Makanya, buat saya, film ini pun bukan hanya, film Kukira Kau Rumah ini bukan hanya untuk orang-orang yang bermasalah saja, gitu ya, tapi untuk orang-orang yang hidupnya enak, tapi tidak pernah mencukuri hidupnya, gitu loh. Mereka melahir dari keluarga yang baik-baik saja, tapi selalu merasa bahwa, gila, gue tuh sedih banget orang tua gue gini-gini, ngelarang gue, nggak boleh nongkrong. Padahal masih banyak orang-orang yang, ya, ini sebenarnya, sebenarnya, nggak etis juga untuk menunjuk atau berusaha mensyukuri hidup kita dari kesedihan orang lain, tapi buat aku, kadang harus digituin dulu orang-orang kan, harus dilihatin sesuatu dulu, baru mereka sadar, dan buat aku, kenapa aku tidak, kenapa aku tidak melakukan itu jika aku bisa, dan ya, Alhamdulillah dapat kesempatannya ini, terima kasih sekali juga untuk Prilly sebagai produser, Prilly, Mbak Sandy, Mas Ilang, itu juga sangat membantu aku sekali sih untuk di proyek ini. Nah, karena kamu udah punya track record bikin webseries, terus sekarang maju ke film, pastikan orang punya ekspektasi ke kamu dong, ke filmnya terutama. Pak, gimana tuh? How you handle that? Gue nggak bisa tidur. Itu terakhir kemarin, gue bener-bener susah tidur, karena di Twitter, rame banget, kecah banget, sampai 22 ribu retweet, pecah banget, dan sempat masuk trending, kalau nggak salah, dan buat gue, orang-orang pada bilang, semoga filmnya bagus ya, semoga filmnya nggak mengecewakan, itu aja udah bikin gue tanpa dek-dekan sih, ya, ya, I'll do my best lah intinya. Tapi persiapan apa yang kamu jalanin, misalnya kayak mempersiapkan batin, kayak oke, apapun hasilnya, gue harus siap, atau gimana? Ya, itu pasti sih, maksudnya kayak, kalaupun ini tidak bagus, at least gue mencoba yang terbaik, jadi memang banyak-banyak ngobrol sama diri sendirinya sih, di kondisi ini, karena buat gue, director itu, menjadi director, menjadi sutradar itu, adalah apa ya, peperangan batin paling besar sih. Kenapa tuh emangnya? Iya, karena bagaimana saya harus menge-adjust diri saya, untuk membuat orang lain nyaman, bagaimana saya mendeliver perasaan yang skrip mau terhadap pemainnya, bagaimana saya menjaga semuanya, bagaimana saya bilang, oke, ini udah pas buat saya, dan ini layak-layak. Untuk saya orang yang tidak cepat puas, itu perang banget batinnya, gitu loh. Iya, harus kompromis sama berbagai macam hal, itu perang banget batinnya, tapi, ya oke, kita lakukan untuk pertama kalinya. Gitu sih. Pertama kali di film ya, tapi sebenarnya kalau untuk daerah kan kamu udah beberapa kali pengalaman juga sebenarnya kan? Tapi, nah kemana? Eh, kenapa? Tidak pernah seserius ini, dan karena buat aku, dari zaman aku bikin series, film tuh cuma mimpi gitu loh, bahkan bukan sebuah harapan gitu, harapan kan ada ekspektasi kita untuk itu kejadian gitu, tapi kalau mimpi kan yaudah selewatnya aja, dan ini cuma mimpi, dan ternyata terrealisasi kayak, wah, terima kasih sekali sih untuk banyak orang di hidup saya. Tapi waktu kamu pertama kali announce, itu Mas Anggi Umbara langsung komen tuh di Instagram, wah, nambah lagi nih kompetitor. Iya, banyak banget, kayak Mas Yosef Angginun, Mas Angga Sasongko, nge-WA saya, Mas Yosef nge-DM saya, Mas Anggi nge-comment, Mas Awi Suryadi nge-tweet juga, maksudnya banyak banget, ya, sinias-sinias yang sudah profesional lah di bidangnya, pada men-shout out, men-WA saya, nge-chat langsung, semua segala macam, dan saya sangat senang, dan semakin, ya, bukan semakin beban sih, tapi semakin saya terpacu untuk bikin ini, jadi lebih bagus sih sebenarnya. Berarti ini udah salah satu bentuk keseriusan, oke, aku akan menetapkan karir disini, atau masih ada peluang lain, misalnya mau pindah ke jalur lain, masih balik lagi ke musik, atau gimana? Kalau bisa semuanya, kenapa tidak? Wah, ambisius sekali. Tapi kamu suka takut gak sih, sama keambisiusan kamu itu, kayak, am I enjoying my life? Atau kayak, maksudnya kamu suka berasa kayak gitu gak sih? Kayak, gue terlalu ambisius gak ya? Gue nipetnya hidup gue gak ya? gitu. I think this is how I enjoy my life. Kayaknya ini cara-cara paling baik untuk aku menikmati dan menjalani hidupku sih. Kayak, ya, I'm happy doing it. Aku senang membaca, skrip, merevisi, buat semuanya. Itu buatku, ini salah satu blessing terbesar di hidupku adalah, ya, orang banyak dapat privilege dari kecil, orang banyak dapat hal-hal baik dari kecil, buat aku privilege-ku ya adalah, aku bisa berkarya dan berzenih gitu. Kalau untuk kamu belajar, misalnya kayak, kira-kira ngambil angle-nya gimana ya? Itu skrip gimana? Itu kamu belajar dari pengalaman kah? Atau yang memang berguru sama seseorang? Atau gimana? Semua, semua. Aku ikut, yang kasarnya sesimpel masterclass, terus ngobrol sama yang sudah handal, ngobrol sama direkternya, ngobrol sama D.O.P-nya, ngobrol sama anak lightingnya, semuanya aku ajak ngobrol. Maksudnya, nggak mau ngebatesin otak kayak, ah, gue cuma pengen ngobrol sama direktor, sama produsernya aja, ah, biar gue dapat kerja. No, no. Buatku, kemarin aku juga sempat magang jadi Astrada 3, yang kasarnya untuk lari sana, lari sini, manggil pemain untuk nge-blocking pemain, ngarahin pemain posisinya di sini. Jadi, memang, ini salah satu pengalaman paling menyenangkan, kayak aku mencoba berbagai macam posisi untuk nyampe ke titik ini sih. Jadi, memang, aku tidak membatasi diriku untuk dapat ilmu dari siapapun. Kalau untuk anak-anak seumuran kamu kan, jarang hidupnya se firm ini kan, kayak aku mau ini gitu. Suka ngerasa ada gap sama mereka gitu nggak sih? Kayak teman-teman kamu mungkin masih jaman-jaman nongkrong, main-main, tapi kamu udah fokus banget di karir kamu gitu. Iya sih. Makanya, aku tidak terlalu, memang aku tidak terlalu suka ber, ya, nongkrong-nongkrong, atau, ngobrol-ngobrol, karena, kayaknya, saya old soul, jadi, saya lebih suka di video, denger lagu, terus, kalaupun teman ya teman, main ke rumah, ngobrol, cerita gitu. Paling, tapi kadang ada, ada di beberapa momen sekali, aku harus maksain diri, coba ah masuk aja tune-in ke mereka, kadang untuk menyerap ceritanya, untuk nanti catat lagi gitu, jadi nggak, kadang ya memang, tidak benar-benar mau nongkrong, tapi mau mengambil cerita-cerita aja. biar kayak tau, anak-anak jaman sekarang tuh ngomongin apa sih, apa yang lagi happening gitu ya. Karena kemarin, kemarin aja ngeliat adek main tiktok, terus, eh ajarin dong, kayak jadi berusaha relevan sama jaman, padahal gue masih 19 tahun gitu, kesian banget. Bahannya, masih semuda itu sebenarnya kan. Iya. Iya, iya. Nah, kayak kemarin kan liat adek kamu tiktokan, terus, kamu mencoba buat kayak, gabung ke situ, tergiur nggak sih sama kayak, hal-hal yang sebenarnya bisa kamu nikmatin, tapi nggak perlu sengoyo itu gitu, misalnya jadi influencer, review bareng, datang kemana. Kayaknya bukan passionnya. Itu lebih instan money nggak sih sebenarnya? Apa? Itu lebih instan money nggak sih sebenarnya? In a way ya, tapi kepuasan batinnya nggak, karena duit mah, pangan dicari, jadi tukang market, duit kok. Iya, benar-benar. Instan money, apapun bisa, tapi, buat ku memuaskan batin, memuaskan ego tuh, ada, itu different level of kesenangan sih, jadi, jadi memang ini bagian dari aku, ya, shooting, acting, directing, itu bagian dari, bagian meditasiku sih sebenarnya, untuk membuat, lebih tenang, lebih nyaman, gitu. Sempat ngerasa jenuh nggak, secara kamu dari kecil banget kan, ada di sini, dan kayak, berapa belas tahun, gitu. Kayaknya nggak, kalau kecuali di kerjaan yang aku tidak suka ya, buat aku jenuh tuh, jenuh tuh faktornya buat aku ada dua, saat kita ngerasa, kita butuh sesuatu yang lebih lagi, atau memang kita nggak suka aja sama kerjaannya. Jadi kalau aku kayaknya, mungkin di kerjaan yang aku nggak suka, aku pernah jenuh, tapi yaudahlah jalanin aja, tapi kalau misalkan, jenuh sama seninya, berkeseniannya nggak, sama sekali nggak. Oke, kalau untuk sekarang nih, misalnya ditawarin di saat bersamaan, oke Umay, kamu main film, sama kamu jadi sutradara, pilih yang mana? Bingung, bingung. Kalau hati, pilih directing ya. Tapi kalau manajer, kayaknya pilih yang duitnya lebih besar. Tergantung manajer saya juga, nggak soal. Ya, terserah ada yang mana gitu. Tapi kalau hati, memang pilihnya directing, karena nggak ngerasa aku sudah jago banget, cuma aku sudah pernah di titik-titik tertentu, yang ya aku sudah pernah membuktikan sama diriku sendiri sih. Jadi kalau untuk piala yang dikejar pun, bukan piala dari acting, tapi lebih ke sutradara directing gitu ya? Nggak, nggak pernah ngejar piala. Nggak pernah, nggak pernah. Jadi piala apa dong? Apa? Yang dikejar sebenarnya apa? Nggak ada. Saya cuma ngejar bikin sesuatu aja. Maksudnya, nggak pernah ngejar, oh, gue main ini biar gue dapet piala. Nggak, nggak sama sekali. Karena akhirnya ketulusan berkaryanya nggak ada. Lebih ambisinya, lebih kepada meraih sesuatu, tapi bukan membuat sesuatu. Karena akhirnya itu bukan seniman sih, itu jadinya public figure. Selebrit. Ya, ya, agree. Selebrit. Nah, kalau buat proyek film Kukirakau Rumah, ini udah sampai mana kira-kira prosesnya? Sudah sampai sebentar lagi syuting, dan saya semakin pusing gitu sih. Ini gimana? Ngadepin kan syuting biasa aja ribet ya, ditambah lagi, sekarang lagi pandemi gitu kan? Perjalanan gimana tuh? Protokolnya pasti kita ngikutin apa yang, kemarin kan Kemen Parekraf juga udah ngeluarin kan ya. Sorry. Kemen Parekraf udah ngeluarin untuk protokol kesehatannya, jadi ya kita ikutin, dan kita atur sedemikian rupa, dan kita ada rapid test, dan lain-lain. Jadi kita bener-bener memang kesehatan, kita jaga banget sih di sini. Dan sebentar lagi syuting, berarti ini lagi menunggu-nunggu cemas dan pusing ya? Angat amat pusing. Biasanya kamu kalau kayak gini nih, lagi di momen yang kayak tegang banget, hal baru akan terjadi, kayak mau masuk ke fase yang baru, yang kamu lakuin apa buat nggak stress release-nya? Maksudnya biar kayak nggak terlalu penat di kepala? Dengar musik, ngobrol, main sama temen sesekali dua kali gitu, atau dipaksa nongkrong aja, biar ada sesuatu yang masuk ke otak gitu. Sama dengerin musik baru sih, kayak biasanya dengerin musiknya Kunto lagi, atau Salpriyadi lagi, Pambungkas lagi, sekarang jadi lagi dengerin Korea gitu yang kayak, yaudah deh biar, biar jadi ke otak gitu. Koreanya apa yang didengar sih? Kayak BTS gitu, atau gimana? Indi-indi Korea gitu sih, tetap. Sebenarnya kontennya sama, sama indie-indi Indonesia, tapi orang-orang Korea, jadi bahasa baru aja, biar kestimulan otaknya untuk refresh lagi, denger hal baru lagi. Ya kasih rekomendasi dong, kamu dengerinnya siapa kalau Korea? Kayak Hyukyuh gitu nggak sih? Siapa sih yang di-indi Korea? Ya Pak ya, bentar gue langsung bilihat nih. Ada Vincent Blue, ada Soul, ada George, ada Dean, ada Gold and Crush, gitu-gitu sih. Yang namanya suka ada di mereka tuh apanya? Kayak tipe musiknya, atau liriknya yang kamu perhatikan, atau apanya? Tipe musiknya, dan aku suka banget orang, lagu Korea tuh, bahasanya kan rada, ya buat aku ya, rada aneh di kuping gitu ya. Jadi, kayak denger lagu Perancis aja gitu kan, kita mungkin nggak seneng artinya, tapi denger dia nyanyi aja, seru aja dengernya gitu. Oh, itu silahkan, Sobat Metcom, kalau butuh rekomendasi musik-musik yang baru, kayak selama ini denger itu-itu aja, silahkan tadi ya, dicari. Kalau filmnya sendiri, udah ada rencana, tayangnya kapan belum? Kemungkinan di tahun depan, cuma kalau kapannya belum tahu. Insya Allah sih tahun depan. kalau tanggalnya belum. Pertengahan atau awal itu juga masih belum dapet ya? Kemungkinan sih pertengahan atau akhir. Doakan saja sih. Wow! Ikutan deg-degan, beneran masih lama. Jadi, selamat menunggu-nunggu cemas, sampai nanti hari syutingnya ya. Amin. Semangat, Umay. Keren banget, umur semuda ini udah bisa mencapai banyak hal, dan pasti akan lebih banyak hal lagi dicapai sih. Amin. Amin. Ademen kamu sampein nggak buat Sobat Medcom yang lagi nonton sekarang, yang mungkin lagi berjuang di bidang yang sama kayak kamu? Pesan saya ke semuanya aja deh, tolong pakai masker dan jangan lupa cuci tangan. Please banget. Biar pandeminya cepat kelar. Ayo, saya stres di rumah. Yuk, biar bisa syuting di mana-mana. Nih, saya syuting di kamar mulu kebetulan dari kemarin. Tolong dong, jangan lupa jadi orang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga buat waktunya ya, Umay. Sukses buat filmnya. Amin. 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 Terima kasih buat Medcom dan semuanya. Terima kasih. Nah, itu dia Sobat Medcom. Obrolan aku barengan sama Umay. Kalau kamu suka sama videonya, di like, di subscribe, di bagian ke teman-teman juga di share, dan tulis komen ya. Kira-kira minggu depan datangin siapa lagi nih? Olga Agatha pamit dulu. Sampai ketemu minggu depan. Bye.